Di video kali ini, gue akan share ke kalian gimana caranya buat color grading di aplikasi CapCut. Dari sebelumnya, video gue tuh kayak gini, dan ini sangat buruk sekali, menjadi kayak gini, guys. Nah, ini untuk grading-nya, gue pake CapCut untuk di video kali ini, dan ya seperti ini hasilnya, kalian bisa lihat sendiri. Di sini, gue bakalan pake CapCut versi yang ada di laptop, ya guys. Karena apa? Karena lebih mudah aja menurut gue, dan kalau kalian pake yang pro, nanti kalian juga bakalan dapetin fitur-fitur yang lebih di aplikasi CapCut yang ada di laptop, gitu. Dan tapi tenang aja, nanti gue bakalan pake versi yang gratisan semua, gue nggak bakalan pake yang pro, dan kalian bisa praktekin juga di HP kalian masing-masing, gitu. Walaupun pake versi yang laptop, ya, kalian juga bisa kok gunain untuk yang versi handphone. So, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, di sini kita udah masuk ke software CapCut-nya, ya guys. Di sini gue pake CapCut yang ada di PC atau laptop. Nah, pertama-tama kalian masukin dulu untuk video yang mau kalian color grading, ya. Caranya gampang banget, tinggal drag and drop aja dari folder ke import aja ke sini, atau klik import ini, guys. Nah, gitu. Nanti kalian tinggal pilih aja video yang mau kalian color grading. Nah, selanjutnya di sini kita akan klik aja di timeline-nya. Ini kan ada video. Kemudian di sini ada video, audio, kemudian ada speed, animation, ada adjustment, dan lain sebagainya. Tapi, tapi ya, di sini kita tidak akan menggunakan tool-tool yang ada di sini, tapi kita akan menggunakan tool-tool yang ada di sini. Di sini kan ada yang namanya itu adjustment, kan? Nah, tinggal kita klik aja adjustment-nya ini, lalu kita klik custom adjustment. Ini kalau di Premiere Pro itu kayak adjustment layer, ya. Kalau di Premiere Pro, kayak gitu. Jadi, video asli kita itu nggak, nggak apa ya, nggak sebenarnya masih sama aja warnanya. Cuman karena di sini itu ada cover-nya gitu. Ada kayak cover-nya, ada adjustment layer-nya. Jadi, dia itu ke color grading gitu. Pertama-tama di sini gue bakalan ke curve dulu, ya. Di sini gue bakalan coba-coba dulu untuk membuatnya menjadi lebih bagus untuk mencahayanya. Di sini untuk yang bagian tengah ini dulu, gue geser sedikit aja kayak gini. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Karena kalau terlalu banyak ini bakalan hilang, guys. Bakalan lebih kayak gitu. Nah, lebih gelap. Nah, gue kasih di sekitar sini. Kemudian yang bagian sini gue naikin dikit. Lalu yang bagian sini kita bawahin dikit kayak gini aja. Dikit aja. Nah, kayak gitu. Lalu yang bagian sini, yang bagian atas ini gue turunin dikit. Lalu di bagian bawah ini gue gak bakalan apa-apain ya. Dan curve-nya itu kayak gini kurang lebih ya. Ini curve-nya itu kayak membentuk huruf S gitu. Dan yang lainnya ini gak gue pakai. Kemudian selanjutnya di sini kita ke basic. Nah, di basic ini ada lat. Kalian bisa import lat juga. Di sini gue banyak sekali lat-nya. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan lat. Tapi kita akan menggunakan adjustment yang bagian bawah ini. Di sini, di bagian adjustment ini ada temperatur, ada hue, ada saturation. Di sini untuk temperaturnya gue bakalan kasih di 5. Biar lebih kuning. Kuningnya itu lebih kerasa. Kemudian di hue ini gue bakalan kasih ke 3. Karena ini videonya itu kayak ada hijau-hijaunya gitu. Jadi gue lebihkan ke skin tone-nya itu biar aman. Karena kan kalau di cap cut ini gak bisa kan kalau wajah sendiri gitu. Kita masking wajah sendiri lalu kita buat skin tone-nya dan lain sebagainya gitu. Kayak di Da Vinci itu gak bisa. Lalu di saturasi ini gue bakalan kasih di satu. Lalu ke bawah di sini ada brightness, ada contrast, highlight, shadow, illumination. Di sini kita akan setting semuanya. Untuk contrast di sini karena pencahayaan gue aman-aman aja. Jadi gue gak bakalan sentuh apa-apa di bagian brightness ini. Lalu gue bakalan ke contrast. Nah di contrast-nya ini biar lebih soft ya untuk videonya ini. Gue bakalan kasih di main 4. Nah main 4 kayak gini. Lalu untuk highlight-nya ini gue bakalan kasih di 9. Karena highlight ini bukan kayak brightness ya. Highlight ini kayak yang bagian cerah-cerah ini. Nah di bagian wajah ini kan cerah. Di bagian kayak ada cahayanya ini cerah. Itu bakalan terpengaruh. Nah kayak gitu. Nah seperti itu. Yang bagian putih-putih ini guys. Itu bakalan terpengaruh. Sorry ke klik untuk contrast-nya. Nah highlight itu di bagian situ. Nah kalian bisa lihat perbedaannya. Nah seperti itu. Headlight tadi gue bakalan pakai 9. Lalu selanjutnya di sini ada shadow. Shadow di sini gue pakai 5. Kemudian untuk illumination. Di sini gue bakalan coba di 5. Sepertinya udah aman. Illumination ini kayak apa ya namanya itu. Vibrance-nya kayaknya. Ini kayak mirip-mirip vibrance gitu. Di sini gue pakai min 5. Seperti itu. Lalu di bagian effect ini gue bakalan ke fitnet. Fitnet ini untuk sharpen, particle, dan juga fade. Di sini gue nggak bakalan pakai sama sekali. Karena ini nggak gue gunain gitu. Di sini untuk fitnet-nya gue pakai di. Kalau kalian main ini bakalan putih. Tapi di sini kita pakai plus-nya aja. Di sini gue pakai 10. Biar kita itu menggunakan fitnet itu. Biar orang yang nonton video kita itu. Biar lebih-lebih menonton kita gitu. Kayak terfokus ke kita gitu. Kita lanjut ke yang namanya HSL ya. Ini penting banget di HSL ini. Karena di HSL ini kita itu bisa mengubah-ubah warna. Sesuai yang kita mau gitu. Kalau merah ya merah yang bakalan berubah. Kalau hijau ya hijau yang berubah gitu. Contohnya kalau hijau ini. Kalian di sini gue bakalan rubah untuk warna ini. Warna. Bentar gue perbesar dulu ya. Warna ini warna daunnya. Warna daunnya ini mau gue perbesar. Mau gue. Sorry-sorry mau gue ganti warnanya ya. Mau gue ganti menjadi. Misalkan di sini kan ada hue kan. Di sini gue ganti kuning bisa. Ganti lebih hijau juga bisa. Hijau yang kebiru-biruan gitu juga bisa. Gue sekalian bakalan atur juga untuk. Hijaunya dulu ya. Hijaunya. Hijaunya di sini untuk hue-nya. Gue kasih sekitar main 20-an. Atau lebih sedikit gak apa-apa. Di sini gue pakai main 24. Nah jadinya lebih seperti itu. Lalu untuk saturasinya ini di sini gue bakalan pakai main 38. Lalu untuk brightness. Di sini brightnessnya gak gue apa-apain. Lanjut di sini kalau kalian mau rubah skin tone atau warna dari kulit kalian. Kalian bisa pakai yang ini. Yang oranye ya. Di sini kalian bisa rubah. Mau hijau. Mau merah seperti ini juga bisa. Tapi kekurangannya ya. Kekurangannya itu. Kita itu gak bisa cuma nyeleksi yang bagian wajah aja gak bisa. Jadi yang ini juga ngikut. Yang ini yang warnanya sama. Sama kayak yang kulit. Itu bakalan ngikut. Di sini untuk oranye. Di sini hue-nya gue gak apa-apain. Atau gue bakalan kasih sedikit main 2 kayak gini. Lalu di sini untuk saturasinya gue turunin menjadi main 4. Lalu di sini untuk bright-nya. Bright-nya gue bakalan kasih 48. Biar lebih cerah muka gue gitu. Nah ini salah satu tips ya. Buat kalian yang videonya itu di skin tone-nya itu gak cerah. Kalian bisa naikin brightness-nya di bagian sini. Ini brightness ini biasanya itu luminance guys. Luminance kalau di software lain gitu. Kemudian di sini untuk merah ini gue bakalan ke warna bibir. Karena warna bibir gue itu agak kurang merah. Di sini gue bakalan kasih main 3 untuk hue-nya. Jadi lebih tadi kan kayak pudar gitu kan. Jadi lebih ungu-ungu merah gitu guys. Lalu di sini untuk saturasinya gue kasih di angka 15. Nah kayak gini 15 kayak gini. Lalu di sini untuk brightness-nya. Karena di sini kan agak gelap. Brightness-nya gue perbesar aja. Jadi sekitar 15 atau 14. 14 kayak gini. Lalu di sini kuning. Di kuning-nya ini gue bakalan kasih hue-nya itu menjadi sekitar main 35 kayak gini guys. Main 35. Selanjutnya untuk saturasi gue gak bakalan kasih ya. Lalu untuk brightness-nya di sini gue pakai sekitar 21 kayak gini. Oke di sini untuk semuanya sudah. Dan ini udah bisa terlihat untuk perbedaannya. Kalian bisa lihat di sini. Ini udah terlihat beda banget dari sebelumnya kayak gini. Nah kalian bisa lihat sebelumnya itu. Sebelumnya itu kurang apa ya. Warnanya itu kurang gitu. Kayak gini. Nah setelah kita edit jadi lebih bagus kayak gini. Di sini gue perkecil dulu. Lalu untuk step selanjutnya. Di sini kalian penting banget ini ya. Setelah adjustment layer. Biar lebih warna kalian itu lebih bagus lagi. Kalian ke filter. Nah di sini ke filter. Kalian ke yang namanya portrait. Lalu di sini itu ada yang namanya salt. Namanya salt ini. Nah ini kita panjangin aja kayak gini. Dan ini untuk strength-nya kalian bisa atur sendiri. Mau 100, mau berapapun boleh. Di sini gue bakalan kasih di 95 atau 90 ya guys. Dan hasilnya kayak gini. Lebih bagus banget. Dari sebelumnya itu kayak gini. Jadi lebih berkarakter warnanya gitu. Nah jadi seperti itu guys. Pertama di sini kita bakalan. Color correction dulu. Kemudian kita tambahin color grading salt-nya ini. Nah seperti itu guys caranya. Dan ya seperti itu caranya. Kalian bisa langsung aja cobain ke video kalian. Dan mungkin akan berbeda. Sedikit berbeda untuk pengaturan-pengaturan lainnya. Di video kalian. Dan kalian atur aja. Biasanya yang paling berbeda itu di bagian sini. Di bagian lightness-nya ini. Brightness, contrast, highlight-nya ini bakalan. Setiap video itu pasti berbeda guys. Jadi kalau kalian mau ngedit apapun itu. Jadi jangan cuma berpatokan pada template-nya aja. Tapi kalian harus ngulik sendiri juga gitu. Dan ini bisa dipraktekan di HP. Ini semuanya ada di HP. Kayak shadow, illumination. Kemudian highlight dan lain sebagainya itu ada. Kemudian untuk filter-nya ini juga ada salt-nya ini. Filter salt ini di bagian filter, portrait. Kemudian kalian cari aja yang namanya itu salt gitu. Jadi gitu guys caranya. Tinggal kalian export aja di bagian sini. Kita export aja. Udah gitu. Dan ya gitu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang mau request untuk next tutorial. Bisa langsung aja komentar di bawah guys. Sampai jumpa.